Oh iya, setan kecil-kecil teman-teman, tapi selebar muka saya Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama aku, Tina SL Alhamdulillah teman-teman, seneng sekali karena hari ini aku tuh minta tolong suami saya Mau dipaketin online gitu, malahan orang toko indonesianya mau nganterin langsung kesini Alhamdulillah banget ya, terus sekarang aku lagi nungguin telepon dari orang yang mau nganter barangnya kesini Setelah itu aku nanti mau turun, terus mau tak kasih ongkos kirim jalan Kasian teman-teman, sebenarnya orangnya gak mau, cuman kan waktu ya Jadi sayangnya yang inisiatif sendiri nanti Sekarang mau turun teman-teman, yang nganterin sudah sampai lantai bawah Sekarang jarang olahraga di rumah terus tuh malah engap, gak enak Lebih enak tuh bisa kesana-kesini, tapi karena pandemi ya Jadi harus bisa hati-hati dan jaga diri sendiri Ini barangnya udah dapet Tadi tuh tak kasih ongkos kirim gitu Terima kasih Gak mau, malah katanya lain kali kalau kamu beli lagi, gak mau aku nganterin kalau kamu ngasih aku uang Ya Allah kusti Terima kasih banyak lah ya Tapi gak enak tadinya sungkan, ini banyak banget loh Yaudah terima kasih sekarang, mau ke atas dulu aku Sudah sampai teman-temannya Ini aku tadi minta tolong bawakan sekalian sepatu Karena apa namanya, toko Indonesia-nya kan bersebelahan dengan mes suami saya Ini sepatu saya, kado-nya dari Kristal XL waktu itu Waktu saya ulang tahun dikado sepatu ini Nanti kalau udah bisa libur, dipakai libur Harta karunnya cewek Subtek Jadi tadi minta tolong suami aku sekalian dibawain ini Roti tawar Terus ini ada sabun Sabun aku habis teman-teman Jadi aku minta tolong suami aku untuk dibelikan sabun Sebenarnya saya minta tolong mau dibelikan tepung tapioca Tapi ini kalau gak salah itu tepung ketan Pengen bikin cilok sih Tapi salah tepung Yaudah gak apa-apa Ini tepung ketan juga bisa dibikin kayak apa sih Apa sih? Kelepon Kelepon Iya Bisa dibikin kelepon juga lah ya Suamiku kamu salah Tapi udah terima kasih banyak Udah mau saya repotkan Buat minta tolong saya belanjakan buat saya Udah ngomongan aku beli ketat Kemudian ada roti romah kelapa Aku tuh gak tau kenapa ya Dulu tuh gak suka roti Sekarang suka banget sama roti Romah kelapa Kecap manis Manis penonton Oh no Manis kayak nonton gitu ya Terus Saos Saos pedas Terus disini juga ada terasi Aku minta yang sasetan kecil-kecil teman-teman Tapi gak ada Adanya terasi yang kayak gini Udah tidak apa-apa Kemudian ada teri Make video Bikin sambal teri ya teman-teman Siapa yang kangen nonton saya Bikin sambal teri Nanti ya Kalau ada waktu Bikin sambal teri Kemudian juga ada Petek asin Weee Tenang banget teman-teman Ini aku sangat berterima kasih banget Sama suami saya Dan juga sama yang nganterin tadi Terima kasih banyak ya Itu orang Thailand tadi itu Udah dianterin Gak mau dikasih Uang bensin lagi Malah jadi gak enak sayangnya Kemudian beli eroiko juga teman-teman Ada bumbu kacang juga Ini bumbu kacangnya itu Yang sekarang sari Bumbu gadu-gadu Kalau aku bikin bumbu Sambal kacang ini Biasanya gak tambahin cabai sendiri Karena menurut saya Kurang pedis Kalau gak ditambahin cabai sendiri Terus ada tempe teman-teman Tapi sayangnya Majikan aku gak suka tempe Pernah tak kasih sekali Katanya penin mutah Gak doyan tempe Karena kayak ada baunya Kalau menurutku sih Mungkin karena bau kedula Yang difermentasi jadi tempe ya Jadinya baunya kan mungkin aneh Majikan aku gak suka tempe katanya Tapi kakeknya suka Jadi lain kali masak lagi buat kakek Terus beli santan juga Tempenya segede ini Selebar muka saya Cuman 50 ente Murah kalau untuk nominal beli disini Ini santannya cuman satunya 10 ente Murah banget Tapi aku jarang masak menggunakan santan teman-teman Sebenernya suka sih Tapi setelah lama Jarang masak menggunakan santan Kalau masak pakai santan tuh Malah kayak neken-neken gitu loh Terus pusing Tapi pengen aja buat persediaan Di kulkas siapa tau Pengen masak yang bersantan Terus ada beli mie goreng temen-temen Beli mie gorengnya Satu dua satu Beli lima Tadi sebetulnya kan aku pesen mie goreng Sama suami aku Dan kebetulan juga hari ini Macikan aku juga beli mie goreng Mie produk Indonesia Kata macikanku Mie nya itu Populer di Taiwan Mie dalam penjualan tertinggi Atau gimana gitu pokoknya Katanya orang Taiwan tuh pada suka Mie goreng Indonesia Uh Mie Indonesia ya Top katanya Mereka pada suka Bau masakan mie ini Mie ini katanya enak teman-teman Rempah-rempahnya mereka suka Makanya mie Indonesia sekarang Banyak banget dijual di supermarket Taiwan Karena sangat laku sekali Tapi lebih murah di toko Indonesia Teman-teman Kalo di toko Indonesia Di toko Indonesia Satu pitchnya itu paling 10 NT Paling mahal Kalo gak gitu 8 NT Tapi kalo di supermarket Taiwan Satu mie Indomie gini Mie sebetulnya gini Harganya tuh bisa 14-15 NT Kata macikan saya Terus ada kerupuk Kerupuk ini nanti Pengen tak bikin olahan makanan Bukan tak goreng Kerupuk gak tau Ini namanya kerupuk apa ya Yang tau komen Saya gak tau Tapi kalo Aku ngarani Aku menyebutnya Kerupuk pelangi Karena warnanya Warna-warni Ada merah Hijau Kuning Kelabu Kayak hidup saya Ada mendungnya Ada mumutnya Ada pusiknya Setiap orang memiliki cerita Masing-masing ya teman-teman Jadi gak bisa disamakan Cerita si A Sama cerita si B Terus aku juga pesan Bumbu opor ayam Kok dibeliin dua Kan tadi pesan opor ayam satu Dibeliin opor ayam dua Waduh Suami saya salah Kan tadi aku Opor ayamnya satu Sotonya satu Ini matatina SL tuh Padahal besar kayak Balkasti Bola lapangan Kok gak bisa baca Ya ini Kok udah bener Soto ayam Yang ini opor ayam Udah bener Kan tadi Ini belakangnya Kan ayam semua ya Jadi tak kirain tadi tuh Oh Soto ayam semua Maafkan sayang Sayang Salah Salah baca Mata besar gini Salah baca Terus Kemudian disini ada Kelapa Jadi kalau pengen bikin urap gitu ya Bisa menggunakan ini Segini harganya berapa Aku gak tau Karena tadi yang belanjain itu suami saya Mau tak ganti Tapi katanya gak usah Yaudah Terima kasih suamiku Udah mau repot-repot Terus ada tepung Siapa tau pengen bikin bakwan Atau cirok gitu Tapi malah Tadi tepung saya Tapi akuannya salah Malah beli tepung Apa Terus ada bakso temen-temen Ini bisa buat Bikin konten Besoknya Makan bakso Aku nitip bakso beranak Jadi bakso beranak Ada kuahnya Ada sausnya Ada mie Segini itu 150 mb Tadinya aku mau beli Pesan makanan online Temen-temen Tapi gak jadi Minta tolong suami Buat dibelanjain Di toko Indonesia sebelah Tadinya juga mau dianterin Langsung sama Salam-salam Sampah Belipotan meneh Mohon maaf ya temen-temen Kalau ngomong suka belipotan Tadinya juga mau dianterin Suami saya sendiri Tapi suami saya juga Dapat peringatan dari agensi Bahwa Tidak boleh keluar kemana-mana Kalau tidak ada kepentingan Tidak boleh meninggalkan mes Apalagi membawa orang tamu mes Masuk ke mesnya gitu Kayak aku kan dulu Boleh main di mes suami Sekarang gak boleh Selama lockdown gak boleh Dan lockdown pun diperpanjang Katanya sampai tanggal 28 Alhamdulillah Tiap hari bisa melihat Wajah majikan yang Guanteng Suka pake leg Bong Gerek golong Majikanku tuh Takut panas Temen-temen Itu alasan kenapa Majikanku suka pake singlet Walaupun mesin dingin Katanya majikanku tuh Tetep selalu pake Tentop Karena memang Takut panas katanya Alhamdulillah Udah Punya stok makanan Sebanyak ini Walaupun bulan ini Enggak libur Tapi udah memiliki Bahan makanan Kayak gini Udah Lebih jauh dari tenang Bisa buat konten Bisa Makan Enak Kalau makan enak Alhamdulillah ya Tiap hari Kalau disini memang Tiap harinya kan Makan ayam Ayam Terus gitu Kalau orang teman tuh Ayam hal biasa Makan pokok sehari-hari Harga ayam itu ya Kadang tuh lebih mahal Lebih mahal Harga sayur Ketimbang harganya ayam Terkadang tuh kayak gitu Kalau pas sayur Mahal-mahalnya Jadi udah seneng banget Udah ada saus Udah ada kerupuk Udah ada Sambal teri Udah ada semua Udah ada pokoknya Udah ada kompet ini Ini Alhamdulillah lah Seneng banget temen-temen Dapat belanjaan kayak gini Awalnya tadi aku juga Mau pesen Cabai Apa-apa Online gitu Tapi kebetulan tadi Aku juga keluar Ke kantor pos Jadi sebalian beli cabai Mohon maaf Apabila suara aku Nanti tuh kecil Karena disamping ada Majikan sama pacarnya Lagi Di kamar Jadi gak bisa ngomong Keras-keras Jadi mohon maaf Kalau suara saya Terlalu kecil Atau kurang kedengaran Tadinya tuh Aku punya mikrofon Temen-temen Yang bulu-bulu itu Tapi gak kepake Di mes suami Karena Ribet kerja Ikut orang gitu ya Nge-vlognya tuh Pake peralatan seadanya Aku tuh cuman Pake tongsi Sama hp gitu aja Gak ada peralatan lain HP satu Buat nge-vlog Juga buat ngedit Jadi seadanya aja Namanya ikut orang Jadi kan cepet-cepet gitu Lo gak perlu ribet Kalau nge-vlog gitu Tinggal hp ditancepin Ke tongsis gitu Dibuat Nih-nih-nih Gitu Ya Sambil menyelam minum air Alhamdulillah banget Disini juga diizinkan nge-vlog Terima kasih banyak Mohon maaf Apabila banyak Ucapan Perkataan Saya yang mungkin Kurang berkenal Di hari temen-temen Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum